Kalau saya sih simpel aja, menghibur Mas Raffi sama Enggak Gibi. Yang penting mereka ketawa saya senang. Belum lama, jadi Mas Keseng aku Raffi mau ucapkan terima kasih. Mas Keseng mau bantu kita, mau mengarahkan kita. Karena aku lihat juga sosok Mas Keseng ini, bukan karena ya memang dia juga putra seorang presiden. Tapi hebatnya Mas Keseng adalah putra dari Pak Jokowi. Tapi dia tetap Raffi, dan dia juga sosok pengusaha muda, anak muda yang memang perlu diperhitungkan semangatnya. Jadi semangatnya dia itu benar-benar menginfluence banyak orang juga. Jadi saya juga banyak belajar juga, memang kita harus terus berjiwa muda. Jadi saya senang bergaul dengan yang muda-muda, supaya semangatnya tetap muda. Jadi masih di tahun ini ya? Apanya? Ya baru, 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 obrol sama Mas Keseng baru. Dan Mas Keseng tuh Alhamdulillah juga, karena mungkin kita kemarin ya mulai dekat karena di sepak bola. Ya aku lihat Mas Keseng, visinya memang bagus juga. Aku minta tolong Mas Keseng-Mas Keseng, bolehlah untuk bantu kita. Bantu kita, ya supaya tetap touch-touch anak mudanya masih nantep. Kalau begitu lagi, Mas Keseng biasanya juga berlaku ekonomi gratis ya sama kayak kita. Jadi pengennya kalau ada Mas Keseng, atau ada SCM juga sama-sama bisa bantu kita gitu. Jagain kita gitu, terus ya supaya kita omongin. Saya sih sih belajar menghibur Mas Ravi sama enggak sih. Yang penting mereka ketawa saya senang. Ini yang yang tadinya apa? Sama-sama, apa apa? Ini apa kan? Ini yang sebenarnya gimana sih? Enggak, soalnya tadi saya ingin mengulang SHM panjang-panjang, saya enggak mau ubah aja. Bincang misalnya. Enggak, kalau saya, penting saya kan sudah tahu kan visi-misi dari Mas Ravi dan Pak Gigi. Ya fungsi saya adalah supaya itu tetap on track aja. Jangan sampai tiba-tiba Mas Ravi bikin sesuatu yang jalan-jalan. fungsi saya adalah untuk memukulkan masalah biar sejauh Terus Kaisal kan terkenal suka jalan ini juga Yang jalan ini biar saya aja